ini pertanyaan selanjutnya ini perkutut suara ngepat itu seperti apa ngepat kan biasanya seperti itu ya ngepat itu seperti apa apakah ketiknya dobel atau bagaimana atau bagaimana nah monggo dipunjelaskan kalau ketik dobel monggo buahkan alam aku rasa itu sulit mendapatkannya sulit mendapatkannya ini yang umum aja kalau ngepat ya kalau yang dinamakan ngepat itu biasanya klar ketek kuk kuknya itu sampai empat oh gitu karena gini bah kalau ini saya ada ya penjelasan dari luar gitu ya ngepat ya hur ketek kuk itu empat mba kalau menurut jaringan seperti itu berarti kuknya empat apa bagaimana kalau maupun hur maupun klar hur ketek kuk itu berarti kan tiga keteknya berarti dihitung satu gitu ya satu nah yang pakemnya ngepat mataram itu hur ketek kuk kuk nah seperti bunyi manggung hur ketek kuk kuk berarti kuknya dua gitu oh gitu sambungannya empat gitu hur ketek kuk kuk tapi ada yang tutupannya dari awal empat menghitung empat klar ketek kuk 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 sama empat itu ada itu juga dinamakan ngepat mataram tapi yang pakemnya itu hur ketek kuk kuk jadi kalau magung hur ketek kuk hur ketek kuk kuk tapi kalau sudah mapan magungnya pasti tiga hur ketek hur ketek kuk juga jadi istilah seperti sama oh gitu berarti gak ya kalau dia ngambil nafas pasti mengulang lagi karakternya ngepat mataramannya itu keluar lagi hur ketek kuk hur ketek kuk gayernya juga seperti itu apa tidak beda ya beda berarti itu suara angkatan berarti itu pembukaannya berarti hur ketek kuk gitu ya kalau sudah pembukaannya tapi kalau sudah gayer hur ketek kuk oh gitu kalau dia ngambil nafas lagi magungnya sudah berapa menit sekian itu pasti dia ngambil lagi hur ketek kuk hur ketek kuk itu menurut pemahaman pemahaman dari rekan-rekan atau itu yang saya tahu seperti itu terus berarti kan ada dua ada dua jenis suara gitu ya banyak yang pertama itu seperti itu suara apa ya awalan mungkin gitu ya hur ketek kuk terus kalau sudah gak ajar itu hur ketek kuk hur ketek kuk lah itu yang satu opsi satu terus yang kedua itu hur ketek kuk kuk sampai empat gitu ya itu nge-pad juga kalau empat paten itu nge-pad juga kalau istilah orang dulu itu ada yang mengatakan jenis suara renteng kalau orang Jawa dulu itu kenapa dikatakan suara renteng kalau ketek kuk 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 kuknya itu panjang renteng istilah orang Jawa itu dulu mengatakan carilah perkutir suara renteng kalau suara renteng itu diperbahasakan kalau hari renteng itu katanya rezekinya itu melumpah gitu oh gitu jadi ada yang bilang seperti itu juga tapi kalau yang yang itu apa masnya bilang itu tadi istilah suara panjang itu istilah benar juga orang mengatakan suara renteng itu juga ada benarnya filosofinya seperti itu seperti tadi istilahnya hari renteng itu cocok buat buat usaha maupun kita cari rezekil gitu ketika huruf ketek kuk sampai empat kuknya empat terus gayarnya apakah seperti itu tidak tidak pasti ketuan tiga itu tadi oh huruf ketekuk gitu ya oh gitu huruf ketekuk huruf ketekuk nanti kalau dia sudah beberapa ketuan ngambil nafas lagi mengulang lagi kembali lagi huruf ketekuk kuk gitu oh gitu ya 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 tergantung dia manggungnya itu beberapa durasi panjangnya nanti kalau dia ngambil nafas itu pasti keluar ngepatnya huruf ketekuk kukuk suara ngepat itu sebenarnya dari mana ya Pak Jogja apa Solo Mataram ya namanya ngepat Mataram ngepat Mataram gitu tapi kalau di lomba itu kalau ngepat itu rata-rata di Jogja itu mungkin ngerti tahu silsilahnya atau bagaimana jengan atau untuk itu Solo Solo kan ada apa itu kerajaan tahu kerajaan keraton eh keraton sebenarnya perkuntut itu keraton Jogja dan Solo silah keraton kan iya dari dari tangguhnya aja kan ada istilah dari tangguh Majapahit terus tangguh lemah tangguh perkuntut sedayu kan ada ya ada tangguh pajajaran terus tangguh Mataram kan ada nah itu bisa dititri dari itu pamor ulesnya itu tadi oh ini tangguh ini dari lemah tangguh Majapahit dan itu kan juga dari ada dirumati dari ules segi ulesnya itu oke itu untuk suara ngepat seperti itu gitu ya intinya kalau sudah manggung itu beda dari awalnya gitu tadi ada buruk ketekukuk itu yang pertama yang kedua itu buruk ketekuk sampai empat gitu cuma ngelimo juga ada tapi kan tidak ngepat berarti ya bukan ngepat ya kalau yang ngelimo itu bagaimana apa apakah ada sebutannya ngelimo gitu ngelimo juga ada ada yang bilang seperti itu berarti ngepat ngelimo juga ada yang bilang seperti itu tapi itulah itu masingnya kategori suara ngerenteng oh gitu kategorinya bukan suara ngelimo bukan yang pakemannya itu yang ada silsilahnya itu istilahnya suara ngepat itu yang ngelima itu dari banyak orang yang mengurung-urung budaya tentang perkutik itu ada yang ngelima itu terus ada yang bilang ngerenteng tapi kalau pakemannya ada di suara ngerenteng berarti kan ngepat ngepat itu dan limo itu termasuk kategori ngerenteng bisa dikatakan seperti itu bisa dikatakan gitu ngepat 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 ngerenteng itu sampai ketuhan sampai empat ke atas kadang kan ada yang panjang tapi kan tetap segi manggung maupun nanti jadi pakamnya tetap tiga nanti kalau sudah jadi istilahnya kita ada ada dari ketuhan tiga itu ada selesilahnya juga terus gini mbah suara sung sung dan susun itu sama apa tidak kalau suara bernyunsun susun sama susun kan